Intro Akhir bulan Mei yakni sejak tanggal 28 dan seterusnya memiliki catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia Pada tanggal dan bulan itu 1945 yang silam dimulailah sidang-sidang BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widio Diningrat Demi untuk mengenang dan menumbuhkan semangat nasionalisme dibalik banyaknya pengaburan sejarah bagi bangsa ini Pada edisi kali ini Aras 9 Channel akan mengulas seulas tentang BPUPKI dan Sang Ketua Dr. Rajiman Widio Diningrat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya terletuk hati ingin bersiarah ke makam beliau ini dan Alhamdulillah melalui salah seorang sahabat kami yang kebetulan tinggal di Jogja menghubungi saya dan hari ini Allah memberikan kesempatan saya untuk bersiarahi makam pahlawan yang selama ini ada di benak hati saya secara pribadi dan juga mungkin benak hati bangsa Indonesia. Para pemirsa sekalian makam dari dokter Rajiman yang kami ziarahi ini berada di daerah Melati, Sleman, Yogyakarta, Hadi Ningrat. Makam beliau berada di makam keluarga dan satu komplek pula dengan makam tokoh nasional, pahlawan nasional dokter Wahidin Sudiroh Soto. Karena memang dokter Wahidin Sudiroh Soto merupakan paman dari dokter Rajiman. Saya fokus kepada dokter Rajiman, beliau adalah tokoh nasional, pahlawan nasional dan sangat besar jasanya buat negeri ini tapi agaknya nama beliau juga foto-foto beliau tidak se-familiar foto dan nama tokoh-tokoh yang lain. Padahal beliau adalah ketua dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa Jepang disebut Dokoritsuyundi Chosukai. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang diumumkan berdiri pada tanggal 1 Maret 1945 yang kemudian diumumkan kepengurusannya pada 29 April 1945. Sebagai ketua BPUPKI, ada satu pertanyaan yang kemudian melahirkan Pancasila. Pertanyaan dokter Rajiman kepada peserta sidang adalah, kita akan merdeka, negeri kita akan merdeka, lantas negeri kita yang merdeka ini akan berdasarkan apa? Dari sinilah kemudian bergulir jawaban-jawaban yang kemudian ada jawaban yang sangat dikenal sampai hari ini, yaitu jawaban dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan rumusan Pancasilanya. Jadi dapat dikatakan pertanyaan dari dokter Rajiman ini kemudian memantik lahirnya Pancasila. Di sisi lain, dokter Rajiman adalah seorang pemuda terpelajar di masanya yang tergabung dalam pergerakan Budi Utomo. Jadi dengan demikian, jasa dari dokter Rajiman untuk bangsa ini sangat besar. Tapi sekali lagi memang nama beliau tidak sepopuler dengan nama tokoh-tokoh yang lain. Mungkin karena itulah saya terkutuk hati untuk berziarah ke makam beliau, walaupun tetap tidak mengyampingkan jasa-jasa dari pahlawan yang lainnya. Para pemerintah sekalian, mengutip dari sejumlah sumber termasuk diantaranya dari buku dokter KRT Rajiman Hasil Karya dan pengabdiannya, disampaikan banyak hal terkait dengan jiwa nasionalisme beliau. Diantaranya dalam profesi beliau sebagai dokter yang pada saat itu ditugaskan oleh pemerintah India Belanda untuk datang ke beberapa daerah. Sejak Mei 1899 sampai 1901, dokter Rajiman oleh pemerintah kolonial Belanda ditugaskan untuk melayani masyarakat di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika itu, daerah-daerah tersebut sedang dilanda berbagai persoalan kesehatan termasuk wabah cacar dan pes. Ketika belusukan ke beberapa daerah, dokter Rajiman melihat kondisi sosial dan lingkungan yang mengiris hatinya. Banyak rakyat jelata yang hidup dengan penderitaan, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan kesehatan yang buruk menyelimuti kehidupan mereka. Kondisi ini membuka hati Rajiman muda bahwa kolonialisme, penjajahan itu sangat kejam dan tidak memiliki keadilan. Kenyataan ini kemudian yang tergerak hatinya untuk memperjuangkan nasib kaum bumi putra atau bangsa Indonesia kaum pribumi. Dan komitmen ini dipegang oleh dokter Rajiman sampai akhir hayatnya. Sebagai dokter muda yang cerdas, dokter Rajiman kemudian memiliki beberapa kesempatan untuk menaikkan karirnya. Karena beliau juga pernah kuliah di luar negeri. Tapi akhirnya dokter Rajiman memilih mengundurkan diri dari tugas sebagai kedokteran pemerintah lalu menjadi dokter keraton solo. Menurut A.T. Sugito dalam dokter KRT Rajiman Kesilkarya dan pengabdiannya 1998, keputusan Rajiman itu tidak lepas dari pemahamannya tentang filosofi, filsafat, dan kebudayaan Jawa. Rajiman memahami bahwa hakikat manusia harus memiliki keperibadian penuh pengabdian terhadap sesama umat manusia. Dan keraton solo adalah tempatnya ia kemudian mengabdi. Diungkapkan, dokter Rajiman membiasakan untuk mencintai kebenaran dan kedamaian. Maka kebiasaan hidup yang suci dan berbakti kepada cita-cita yang luhur pasti terus diresapi sedalam-dalamnya. Dari sinilah kepribadian Rajiman memiliki daya tarik tersendiri. Sekaligus juga menandai lahirnya jiwa kepemimpinan dokter Rajiman. Demikian tulis A.T. Sugito dalam bukunya. Secara singkat bahwa beliau adalah seorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Seorang pemuda yang cerdas kemudian menjadi dokter dan menjadi pegawai Belanda untuk mengobati masyarakat bumi yang ternyata dari situ. Kemudian beliau melihat kondisi langsung real di lapangan dan terketuk hati. Mengundurkan diri jadi dokter pemerintah. Kemudian mengabdi menjadi dokter di Kartun Sulu. Dari sini kemudian beliau meniti karir di bidang pergerakan hingga akhirnya jelang Indonesia Merdeka. Ketika Jepang sudah menguasai negeri ini dan kemudian dikalahkan oleh sekutu terbentuklah BPUPKI. Dokter Rajiman terpilih sebagai ketua. Pada saat itu kalau saya melihat dari bukunya Pak Khairul Basri. Banyak tokoh yang mengingini untuk menjadi bagian dari pemerintahan Jepang pada saat itu. Karena Jepang memang pada saat memasuki Indonesia dengan mengalahkan tentara sekutu sebelumnya. Merekrut tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh besar. Sehingga banyak tokoh yang menghendaki dan yang dihendaki oleh Jepang. Karena untuk membantu kemerdekaan Indonesia alih-alihnya. Dan disinilah dokter Rajiman terpilih menjadi ketua BPUPKI. Dari sini menunjukkan dokter Rajiman dilihat oleh Jepang memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya. Atau memiliki sisi-sisi yang membuat Jepang harus memilih dokter Rajiman. Dari pintu BPUPKI ini kemudian terjadilah perguliran. Sehingga pada kurun waktu 1945 juga dokter Rajiman bersama Bung Karno, Bung Hatta dan dokter pribadi dari Bung Karno. Yaitu dokter Seharto datang ke Dalat untuk menemui petinggi Jepang di sana. Dalam rangka untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan dari situlah kemudian kembali lagi ke Jakarta pada 14 Agustus 1945. Yang kemudian terjadi gejolak dari tanggal 15-16 dan pada tanggal 17 Agustus. Allah menentukan negeri ini merdeka. Demikian sekilas tentang dokter Rajiman mudah-mudahan. Pada lain kesempatan saya bisa mengurai lebih dalam lagi. Mohon maaf jika ada kekeliruan, ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Namun demikian harapan kami. Semoga anak-anak bangsa ini selalu mengenang jasa pahlawannya. Jasa para orang-orang tua yang telah melahirkan negeri ini. Dan tentunya dengan terus melanjutkan perjuangannya. Terima kasih. Saksikan selalu Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax